Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di info Taman Inspirasi Oke teman-teman Untuk kali ini saya akan melakukan Proses pemupukan pada pohon tanaman durian Hasil topworking Dua jenis dalam satu batang Yaitu jenis durian musangking Dan juga jenis durian bawa Oke pohon durian ini Akan saya lakukan proses pemupukan Untuk jangka 4 bulan ke depan Dan nanti setelah cukup 4 bulan Saya akan melakukan proses pemupukan susulan Disini untuk pemupukannya Untuk 1 tahun saya memupuknya 3 kali Agar pohon duriannya Selalu mendapatkan nutrisi yang cukup Untuk proses pertumbuhan dan pembesaran batang Oke sebelum saya melakukan Proses pemupukannya disini Disini Saya perlihatkan terlebih dahulu BB durian hasil topworking dua jenis Yaitu jenis durian baur Disini tampak di bagian bawah sini Ini adalah cabang dari jenis durian baur teman-teman Dan hasil topworkingnya ada di bagian tengah sini Yaitu saya okulasi kembali Dengan teknik Tempel sisip dua sisi sekaligus Ini adalah cabang dari jenis durian musangking semua Dan di bagian bawahnya Jenis durian baur Oke teman-teman Disini mungkin teman-teman penasaran Disini akan saya perlihatkan terlebih dahulu Agar teman-teman Bisa mengetahui Ciri-ciri dari jenis durian musangking Dan jenis Dan juga jenis dari durian baur Jenis dari durian musangking Seperti ini teman-teman Yaitu daunnya Kecil Runcing Memanjang Ini adalah cabang dari jenis durian musangking Dan untuk daun dari jenis durian baur Seperti ini Yaitu daunnya Lebar dan pendek Dibanding dengan daun dari jenis durian musangking Itu panjang Oke disini Saya akan melakukan proses pemupukan Tepat di bawah tajuk bagian ujung Daun tanaman durian ini Seperti ini contohnya teman-teman Nanti di bagian bawah tajuk ini Akan saya cangkul secara memutar Yaitu keliling Dan nanti akan saya isi dengan Pupuk yang sudah saya fermentasi Yaitu pupuknya seperti ini Ini adalah pupuk yang sudah saya fermentasi Yaitu pupuk kohe puyuh Ini sudah saya fermentasi Kurang lebih satu bulan yang lalu teman-teman Dan disini Saya juga menggunakan furadan Ini untuk mengendalikan Hama yang dapat Memakan dari nutrisi pupuk kandang ini teman-teman Oke langsung saja disini Saya lakukan proses Pembentukan Di bagian bawah tajuk terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Seperti ini hasilnya Setelah pohon duriannya berhasil Saya lakukan proses pemupukan Hasilnya seperti ini teman-teman Untuk takaran pupuk kandang yang kita berikan Disini kita sesuaikan saja Tidak ada takaran khusus teman-teman Yaitu kita perkirakan cukup Untuk proses 4 bulan ke depan Dan nanti setelah cukup berumur 4 bulan Setelah kita pemberian pupuk ini teman-teman Kita bisa memberikan pupuk susulan kembali Untuk jangka 4 bulan ke depan selanjutnya Oke hasilnya seperti ini teman-teman Disini saya membuat dengan gundukan yang tidak terlalu tinggi Yaitu agak peres teman-teman Yaitu hanya saja saya perdalam Untuk mengisi media pupunya Oke Untuk penaburan pupuk kandangnya Setelah kita berhasil menabur secara keliling teman-teman Yang harus diperhatikan Jangan lupa Harus kita beri Untuk pengendalian hama Yaitu furadan teman-teman Disini harus kita tabur furadan Agar pupuk kandang yang kita taburkan ini Tidak habis dimakan oleh binatang Terutama cacing, urat Dan juga binatang yang lain Yang dapat Memakan nutrisi pada pupuk kandang yang kita tabur Nanti setelah kita tabur furadan ini Apabila ada hama yang memakan pupuk kandang Tentunya hama tersebut akan mati teman-teman Tentunya pupuk kandang itu akan fokus diserap oleh akar tanaman pohon durian yang kita pupuk ini Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman buah Baik itu tanaman durian maupun tanaman buah yang lain Oke saya akhiri dulu video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton